Pemirsa KPU Pusat akan meninjau langsung proses pungutan suara di sejumlah lembaga pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta pada hari pencoblosan esok hari. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Tommy Pribadi di Hotel Borobudur, Jakarta. Nori, bagaimanakah persiapan dari KPU untuk pungutan suara di lapas wilayah DKI Jakarta? Ya Elisa benar sekali bahwa rencananya KPU Pusat bersama dengan sejumlah perwakilan negara tetangga dan NGO internasional akan melakukan tinjauan langsung ke sejumlah lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah DKI Jakarta guna untuk meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara di lapas di wilayah DKI Jakarta. Diketahui Elisa bahwa ada 18 tempat pemungutan suara untuk pilkada tahun 2017 ini. 8 TPS ini berada yaitu 7 TPS di ruta narkotika Cipinang Jakarta Timur, 5 TPS di lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur, dan 5 TPS di rutan Cipinang Jakarta Timur, dan 1 TPS yaitu di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Nantinya Elisa dari 18 tempat pemungutan suara atau TPS ini sudah terdaftar yaitu pemilih tetap dengan jumlah mencapai 4.179 orang. Nantinya dalam proses pemungutan suara yang akan dilakukan pada esok hari, tepatnya pada tanggal 15 Februari ini, sama dengan proses pemungutan suara di wilayah lainnya, yaitu akan dilaksanakan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah selesai proses pemungutan suara, seluruh panitia akan langsung melakukan perhitungan suara dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Diharapkan Elisa nantinya dengan jumlah mencapai ribuan orang yang menjadi pemilih tetap baik untuk berapa wilayah yang mengikuti pilkada pada tahun 2017 ini, bisa menyumbangkan suaranya pada pilkada dan diharapkan nantinya jumlah pemilih yang berasal dari lapas di wilayah DKI Jakarta ini bisa menjadi penyumbang sebagai target tercapainya partisipatif. Pemilih pilkada 2017 yang sudah ditargetkan oleh KPU Pusat yaitu angkanya mencapai 77,5 persen. Dan tentunya pencapaian partisipatif pemilih ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 yang akannya hanya mencapai 69,51 persen. Nantinya seluruh perwakilan dari KPU Pusat juga selain meninjau lembaga pemasyarakatan juga nantinya akan meninjau beberapa TPS milik warga di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara bersama dengan perwakilan negara tetangga untuk melihat langsung proses pemungutan suara di Republik Indonesia. Elisa. Nuri, apakah ada pengamanan khusus pada saat pemungutan suara di dalam lapas nanti? Ya Elisa, keterangan yang kami terima dari Komisioner KPU Pusat yaitu Feri Kurnia Rizkyansyah. Ia mengatakan bahwa tidak ada pengamanan khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah lapas di wilayah DKI Jakarta. Semuanya berjalan normal karena menurutnya lokasi lapas ini masih tergolong sebagai wilayah yang aman. Namun untuk panitia pemungutan suara akan digunakan atau diperdayakan yaitu dari petugas langsung dari lembaga pemasyarakatan. Jadi bisa dipastikan bahwa semua keamanan di lembaga pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta berjalan dengan normal.